Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Kelompok 4 Pengenalan Pola Disini kami akan membuat video dari UAS Pengenalan Pola Dengan tema yaitu Penentuan kesegaran ikan tongkol Dengan pengenalan citra digital Dengan metode KNN Berikut adalah Anggota dari kelompok 4 Yang pertama Fajar Prayoga Yang kedua Nurul Nabila Storus Yang ketiga yaitu saya Yolanda Nah disini saya Yolanda Akan menjelaskan tampilan gue dari Identifikasi kesegaran ikan tongkol Dengan pengenalan citra digital Menggunakan metode KNN Disini kami menggunakan Metode dengan pengukuran secara visual Dimana kesegaran ikan tersebut Dilihat dari mata ikannya Nah pengenalan citra digital ini Dapat mengenali ciri tertentu pada gambar Tingkat kesegaran ikan ini Bergantung pada jangka waktu Proses pembusukan ikan Nah jadi Jangka waktunya itu Mulai dari ikan mati Berada di udara terbuka Untuk ikannya ini Kami menggunakan waktu Selama 15 jam Untuk mengetahui Kesegaran ikan tersebut Nah disini ada beberapa button Ada button load image Ada RGB to grey Ada contrast stretching Ada histogram eclatiation Dan ada button reset Dimana button load image ini Digunakan untuk memanggil gambar Dari akses 1 Dimana tipe gambar yang diletakkan Di akses 1 ini adalah Bertipe gpage Nah untuk membuktikan dia masuk ke kelas yang mana Maka disini kami akan menggunakan 3 ikan sebagai data sampelnya Jumlah kelasnya ada 3 jam pertama 3 jam kedua Hingga 3 jam yang kelima Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan Itu memakai 15 jam Disini kami menggunakan 5 mata kiri Dan 5 mata kanan Berarti totalnya ada 10 sampel dari 3 ikan Dimana ada 5 proses pengambilan gambar per 3 jam sekali Nah untuk melihat di source code nya Kita klik kanan Klik callback Nah disini kelihatan Bawasannya Di dalam akses 1 ini Dimasukin gambar Dimana gambar yang dimasukin itu adalah Original image Atau gambar yang sebelumnya Yang gambar yang sebelum dimanipulasi Nah selanjutnya itu Button RGB to grey Dimana button RGB to grey ini Ada akses 2 dan akses 3 Akses 2 ini Adalah letak gambar yang akan diubah menjadi grey Sedangkan di akses 3 ini Histogram dari Hasil gambar yang telah diubah menjadi grey tadi Untuk lebih jelas kita lihat di kodingannya Nah disini dijelaskan Bawasannya Image grey itu Akan diubah menjadi RGB to grey Dimana akan ditaruh di Akses 2 Dengan Titel yaitu grey skull Atau gambar yang abu-abu Selanjutnya Di RGB to grey Akan diubah menjadi image grey Itu akan ditampilkan histogramnya Nah selanjutnya Yaitu button contrast stretching Dimana button contrast Dimana hasil dari Contrast stretching ini Akan ditampilkan di akses 4 dan akses 5 Dimana Akses dari akses 4 ini Adalah hasil gambar yang telah diberi Kontras dan akses 5 nya adalah Histogram dari akses 4 ini Setelah itu akan ditampilkan nilai MSE Dan PNSR nya Nilai MSE ini adalah Nilai error antara citra asli Dengan yang dimanipulasi Sedangkan nilai dari PNSR ini Perbandingan kualitas citra Dari yang sebelumnya Dengan sesudah dititipkan Untuk lebih jelas Kita lihat di kodingannya Nah disini dijelaskan Bawasannya Di akses 4 itu Akan ditampilkan image stretch Atau contrast stretching nya Sedangkan di akses 5 Akan ditampilkan histogram Dari image stretch Di akses 4 tadi Nah selanjutnya Yaitu button dari Histo Equalization Nah untuk lebih jelas Kita lihat di kodingannya terlebih dahulu Disini Dijelaskan bawasannya Di akses 6 itu akan ditampilkan Image dari histack Equalization nya Sedangkan di akses 7 Akan ditampilkan histogram Dari image histack Yang di akses 6 tadi Di histo Equalization ini Akan ditampilkan juga Nilai MSE dan PNSR nya Tetapi nilai MSE dan PNSR inilah Yang akan diambil Karena nilai ini yang berdekatan Antara citra dengan gambar aslinya Disini Nah dari hasil Histo Dari hasil histogram Equalization ini Akan ditampilkan Umur ikan Berdasarkan kelas Yang telah kita Jelaskan di awalnya Apakah dia masuk Kelas 3 jam pertama Apakah dia 3 jam kedua Atau Seterusnya Nah sekianlah penjelasan Dari saya Selanjutnya akan dijelaskan Oleh teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nurunabila Sitorus Dengan NIM 12050121664 Disini saya akan menjalankan Aplikasi MATLAB Untuk mengidentifikasi Kesegaran ikan tongkol Dengan pengolahan citra digital Menggunakan metode KNN Disini saya akan mengambil Gambar dari mata ikannya Gambarnya sudah muncul Selanjutnya Gambarnya Diubah Dari RGB Ke grey Nah ini adalah gambar Yang sudah diubah Ke greyscale Dengan histogramnya Seperti ini Selanjutnya Diubah Ke contrast stretching Nah ini adalah gambar Yang sudah diubah Ke contrast stretching Dengan histogramnya Seperti ini Lalu didapatkan Nilai MSE Dan PNSR Selanjutnya Gambar diubah Ke his equalization Nah ini adalah gambar Yang sudah diubah Ke his equalization Dengan histogramnya Seperti ini Dan didapatkan Nilai MSE Dan PNSR Sehingga Didapatkan Bahwa Usia ikan 3 jam Selanjutnya Saya akan mencari Nilai MSE Dan PNSR Disini Sudah ada Citra Asli dan Citra Akhirnya Selanjutnya Saya mencari Nilai MSE Yang dimana Rumusnya itu 1 per M Kali N Sigma M X sama dengan 1 Sigma N Y sama dengan 1 Dalam kurung S X Y Dikurang C X Y Dikuadratkan Nah Jika kita masukkan Kedalam rumus Maka Didapat Squad 7 kurang 6 Quadrat percuna Dikuadratkan Tambah 1 kurang 1 dikuadratkan tambah 1 kurang 1 dikuadratkan tambah 2 kurang 3 dikuadratkan tambah 3 kurang 3 dikuadratkan dan seterusnya lalu dibagi 3 kali 3 yang dimana 3 kali 3 ini didapatkan dari matriks 3 baris 3 kolom setelah kita cari maka didapatkan hasil dari MSN itu 1,33 selanjutnya saya mencari nilai PNSR yang dimana rumus dari PNSR itu sama dengan 10 log 10 kali dalam kurung Cmax per MSN Cmax ini citra maksimum yang dimana citra maksimum itu 7 kemudian MSNnya ini nilai MSN yang sudah dicari tadi yaitu 1,33 sehingga kita masukkan ke dalam rumus PNSR nya maka kita buat 10 log 10 kali dalam kurung 7 per akar 1,33 didapatkan hasilnya 60,697 sekian penjelasan dari saya lebih dan kurang mohon maaf penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fajar Prayoga baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Fajar Prayoga akan menjelaskan codingan dari desain ini yang sudah dijelaskan oleh teman saya baiklah langsung saja kita besarkan dulu baik ini adalah codingannya dari desain ini pada figure nya pada tampilan figure nya kita akan memakai on screen disini kemudian kita letakkan pada center nah agar tidak bingung kita langsung jalankan saja dia akan letaknya di tengah nah ini seperti ini karena letaknya di tengah atau center baik langsung saja yang kedua pada tombol load image dengan 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 button pass function nya yaitu pass button 1 nah disini kita mengambil file gambar yang diketahui file name dan patch name nya dalam bentuk jpg dan disini ada suatu kondisi dimana jika is equal file name 6,0 maka dia akan membaca dengan variable img ini dengan full file yang dimana patch name comma file name nya lalu dia akan kita akan membuat akses 1 agar dia bisa menampilkan di akses 1 akses 1 letaknya disini disini selanjutnya dia akan menampilkan di akses 1 dengan imso dengan variable img dengan judul original image selanjutnya pada rgb2gray pada rgb2gray dengan fungsinya yaitu pass button 4 disini kita akan mengambil fungsi variable dari img yang sebelumnya tadi load image sama dengan handless.image lalu kita akan mengubah img tersebut pada awal mulanya dia rgb menjadi gray maka disini kita akan membuat variable baru dengan img gray sama dengan rgb2gray dengan variable img lalu kita akan tampil kita buat akses disini akses handle access handle dot access 2 handle access 2 ini letaknya disini nah dia akan menampilkan img gray ini yang sudah dikonversikan dari rgb2gray dengan judul grayscale lalu pada akses 3 di sebelah akses 2 yaitu disini dia akan memunculkan atau menampilkan histogramnya dengan imhis img gray dengan judul histogram dengan grid on nah kita jalankan yang sebelumnya tadi pertama launch image kita ambil gambarnya misalnya gambar ini nah ini adalah gambar originalnya adalah dalam bentuk rgb nya lalu kita konversikan rgb2gray nya tadi seperti sebelumnya nah maka dia akan memunculkan grayscale disini grayscale ya dari original menjadi grayscale dan di dan grayscale ini diubah dalam bentuk histogramnya seperti itu lalu kita lanjurkan disini pada contrast stretching dengan fungsin pass button 2 nah pada pass button 2 ini disini kita akan mengambil imggray yang dimana itu sebelumnya sudah diubah dalam grayscale ya lalu kita buat variable baru yaitu img stretch sama dengan images imggray yang dimana images ini adalah contrast stretching nah di access 4 ini kita akan menampilkan img stretch nya dengan judul contrast stretching access 4 berada disini sedangkan di access 5 dia akan menampilkan histogramnya dengan img stress juga dengan judul histogram dengan grid on nah disini untuk menghitung msc dan pn psnr nya ya pada desain disini diketahui adanya row dan col baris dan kolom nya itu merupakan diambil dari size imggray lalu msc ini dapat dihasilkan dari sum dalam kurung sum dalam kurung lagi im double im to double img stretch ya yang dimana kita sudah dikonversikan dalam kontras tadi dikurang dengan img to double dari img gray yang dimana itu tadi adalah gambar gray scale tutup kurung baru dipangkatkan dengan 2 ditutup kurung kan lagi dibagi dengan baris dan kolom nya ya baris dikali kolom nya lalu kita lanjut ke psnr nya pada contrast stretching nya tadi sama dengan 10 dikali log 10 dikali dengan atau dalam kurung dengan 1 dibagi mse mse ini yang sudah dikacel itu kita harus cari mse nya dulu dari sini nah yang pertama disini tadi di mse itu pada function edit 2 disini dia akan meng-set data ya dengan handle edit 2 dalam tr mse nah disini ya hasil dari mse itu tadi nah sedangkan yang di bawahnya itu nilai pnsr nya itu didapat dari memuncul maaf maksudnya kita setkan data dari handle edit 1 yang tadi itu merupakan edit 1 yang merupakan menjadi nilai pnsr untuk menampilkan nilainya dalam bentuk string dan disini dia akan di dalam kurung sikunya yang dimana num to str dengan variable pnsr koma db db ini decibel decibel saya kurang tahu decibel selanjutnya pada pas button 3 yaitu disini his equalisasi nah disini kita akan mengambil grayscale lagi gambar grayscale lalu kita akan mengubah sebelum itu kita akan membuat variable img hishtag kita sama dengan hishtag img gray yang dimana kita akan mengkonversikan grayscale menjadi histogram equalisasi nah pada akses 6 ya akses 6 berada disini ya disini dia akan menampilkan img stacknya dengan judul histogram equalisasi lalu aves 7 yang disampingnya apa sebelah kanan akses 6 tadi dia akan menampilkan histogram dari img stack dengan judul histogram grid on lalu kita menghitung msn dan psnr ya seperti yang tadi dengan perbedaannya disini dia memakai hishtag dan img gray yang sebelumnya dia menggunakan img stretch nya dan row call nya itu juga sama merupakan besar dari img gray juga dan psnr itu juga sama yang dimana 10 kali dengan log 10 dan mengurung 1 dibagi mse lalu kita akan simpan set data dari handless.edit3 string num2str psnr db dan set set datanya handless edit 4 string num2str mse nah disini kita buat variable baru training 1 sama dengan xls rate ekstraksi group sama dengan training 1 titik 2 koma 5 training nya ini training nya ini sebenarnya daung kurung training 1 daung kurung lagi kurung siku tadi maksudnya sebelumnya daung kurung titik 2 koma 1 titik koma lagi disini dan disini untuk nilai training di kolom satunya dan z sama dengan dihasilkan dari psnr juga disini dan hasil 1 didapatkan dari feed cknn training koma group dan hasilnya tadi ini ya sama dengan hasil prediksi dari z dan ada suatu kondisi yang dimana jika ia sama dengan 1 maka usia ikan 3 jam jika 2 maka usianya 6 jam jika 3 maka usianya 9 jam dan seterusnya dan kita akan save datanya akan menampilkan text nya dalam bentuk disini kita tampilkan address edit 6 dalam bentuk string dan nilainya berasal dari x kita langsung jalankan saja pada saat contrast stretching sebelumnya kita lihat disini maka dia mengubah crescale menjadi contrast disini dan ada instagram disini dan disini merupakan nilai mse dari si contrast stretching dan crescale dan juga nilai psnr pnsr psnr itu didapatkan dari nilai dari mse yang yang dimana 10 dikalikan log 10 dikurung buka kurung 1 dibagi mse tadi ini adalah merupakan hasilnya dan selanjutnya his equalization kita lihat disini nah dia akan mengubah crescale menjadi his equalization dan ini adalah merupakan histogram dan ini nilai mse dan psnr nya dan disini kategorinya jika dia ada suatu apa kondisi disini jika dia 1 maka jika 1 maka 3 jika dia jika 2 maka ikannya 6 jam usia ikan 9 jam maka dia 4 jika y sama dengan 3 maka usia ikan 9 jam dan seterusnya itu berasal dari sini jadi didapat dari sebuah gambar ini merupakan usia ikan ini adalah 9 jam dan selanjutnya pada tombol reset tadi ya dia akan menghapus menghapus ya menghapus semua atau mengulang mengulang semua data yang sudah kita tampilkan tadi nah untuk folder tadi folder nah untuk folder disini dia akan kita akan mengambil directory nya directory nya misalkan di file c koma users dengan ini adalah sampel contohnya dan sedangkan ekstrasi nya kita akan menyimpan semua data yang ini tadi ya menyimpan semua data yang ini tadi sama ini ke dalam excel ya ini merupakan pertama dari gambar yang aslinya dia dia akan diubah grayscale nya disini yang ketiga adalah context rating dan equalization histogram nya dia akan menyimpan disini dan disini dia akan menyimpan dengan file name nya ekstrasi folder seperti ini tadi maka dia folder dia akan menampilkan text nya disini dan ekstrasi dia menyimpan data dalam bentuk excel sehingga seperti ini contohnya kita akan lihat seperti ini contohnya ekstrasi dari beberapa gambar seperti itu kemudian reset tadi bagaimana fungsinya maka dia akan mereset semua nah reset semua kosong baiklah sampai disitu penjelasan codingannya mohon maaf jika ada kekurangan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih menikmati